Intro Pemirsa terima kasih Pian masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan melancing implementasi siap kuris Dutamol One kick of perluasan implementasi siap kuris di Kalimantan Selatan Kegiatan yang diselenggarakan di Halmol tersebar di Banua ini dilakukan juga penandatanganan sebagai bukti Dari dukungan Kabupaten One Kota di Kalimantan Selatan terhadap implementasi penggunaan kuris ini Pemirsa berikut habar selengkapnya Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan melancing implementasi siap kuris Dutamol One kick of perluasan implementasi siap kuris di Kalimantan Selatan Kegiatan yang diselenggarakan di Halmol terbesar di Banua ini dihadiri Kepala Departemen Regional Bank Indonesia Dewi Pranoto Kepalinas Koperasi One UMK Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Yanuar Norrifai Serta Kepalinas Perdagangan Kotawan Kabupaten di Kalimantan Selatan Jelang tengah hari Sabtu 4 Juni 2022 Sementara itu dilakukan penandatanganan sebagai bukti dari dukungan Kabupaten One Kota di Kalimantan Selatan Terhadap implementasi penggunaan kuris ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Imam Subarka Dalam sambutan yang menyatakan Sehat inovatif, aman pakai atau siap kuris ini Merupakan program kolaborasi antara Bank Indonesia dengan Kementerian Perdagangan Untuk mendukung perluasan One peningkatan transaksi non-tunai Melalui pemampatan kuris pada transaksi retail Yang berada di pusat perbelanjaan modern atau pasar modern One di pasar-pasar tradisional Menurut Imam Subarka, penyelenggaraan kegiatan merupakan bentuk nyata Dari sinergi program siap kuris yang terjalin Antara Bank Indonesia dengan PJP Dalam hal ini salah satunya adalah Bank Mandiri Dalam mendorong perluasan akseptasi pembayaran digital warga Melalui pemampatan pembayaran digital menggunakan kuris di mal terbesar Yang berada di Banjar Malsin ini Implementasi siap kuris ini kadah hanya menyasar pada mercen yang ada di mal Namun mendorong pula penggunaan kuris pada pembayaran parkir Serta sarana wanperasana umum lainnya Yang kayak infak atau donasi di masjid Imam Subarka menegaskan Selain pada pusat perbelanjaan modern atau pasar modern Program siap kuris menyasar implementasi di pasar-pasar tradisional Pada area Kalimantan Selatan di tahun 2022 Ditargetkan sebanyak 7 pasar tradisional Yang akan mengimplementasikan siap kuris Bahkan sampai bulan Mei 2022 Terlaksanakan siap kuris di satu pasar Yaitu pasar Permata CBS Matapura Jumlah capaian ini akan terus didorong dengan kolaborasi bersama dinas perdagangan Ataupun PD Pasar serta PJP terkait Implementasi siap kuris di utamol tidak hanya menyasar pada mercen saja Namun juga kami harap penggunaan kuris itu juga melingkupi berbagai kegiatan transaksi yang di utamol Jadi mungkin pelayanan di parkiran atau juga di tempat-tempat lain Atau sarana umum seperti musulah atau masjid Selain pada pusat perbelanjaan modern atau pasar modern Program siap kuris juga menyasar implementasi di pasar-pasar tradisional Pada area Kalimantan Selatan di tahun 2022 Ditargetkan sebanyak 7 pasar tradisional Yang akan mengimplementasikan siap kuris Dan sampai dengan bulan Mei ini telah dilaksanakan siap kuris di satu pasar Yaitu pasar Permata CBS Matapura Maksud bersama dengan ibu pelayanan perdagangan dari Kabupaten Tanjar Jumlah capaian ini tentu kelatan kami terus didorong Tentunya dengan kolaborasi dengan petugas penggari PJP Imam Subarka menambahkan Sampai dengan Mei 2022 jumlah mercen keris di Kalimantan Selatan Mencapai sekitar 203.000 mercen atau pedagang Sedangkan sebaran mercen tertinggi berada di Banjarmasin Yaitu sebesar 86.810 mercen Kemudian Banjarbaru sebanyak 23.753 mercen Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat Seiring dengan implementasi siap keris Yang akan terus didorong Bank Indonesia